Hai hai juragat hahaha Aduh banyak yang ngomong kita katanya suaranya kayak Hotman Paris Bang Hotman apa kabar Kita ada yang merakit lagi nih ceritanya nih Awalnya pengen frame KTM Tapi kita cuma punya frame KTM Likan Lagi sale dibaca ya Bacanya harus yang cepat nih Supaya durasinya Masuk gitu dalam durasi 10 menit selesai Akhirnya pengen ngerakit juga Akhirnya terpengaruh dengan Avenger 50 Ternyata dari Youtube-Youtube kita bisa mempengaruhi Pilihan masing-masing teman-teman kita ya Gun ya Avenger 50 nya ternyata lagi kosong Baru masuk lagi nanti bulan Maret Kalau sudah positif kita minta DP nya Oh iya namanya Pak Nursidi Budiyono di Banjarnegara Halo Pak Budiyono atau Pak Nursidi Akhirnya Pak Nursidi memberikan DP atau down payment Untuk Avenger 5 nya IDP lah barang tersebut Jangan pakai lama katanya Ya orang bulan Maret ya agak lama lah Ini tanggalnya baru tanggal 15 Februari Pak Nursi Pieto Pak Nursi Akhirnya tanggal berlalu Lalu kita ada iklan Frame Carbon Avenger Dia sudah lihat Iklan kita di Youtube Frame Carbon Avenger Nah lho Akhirnya beliau mau merakit saja Frame Carbon Avenger Dengan groupset XTR Oh my God XTR nya sedang kosong juga Nanti akan masuk XTR 12 speed Jadi kita sarankan pakai XT saja Dan beliau setuju juga Dan kita minta untuk tambahan DP Karena perakitan di toko kita Karena perakitan di toko kita Kita minta standar asisasi DP 10 juta Baru kita bisa mulai Merakitnya Langsung dijawab oleh beliau Bentar saya transfer 5 juta lagi Oke Juragan Nah ini dia Frame Pacific Avenger nya Frame Carbon nya Pasti kalian subscriber kita Sudah pada lihat kan Seperti ini dia Frame nya Keren Lanjut Kita Sarankan Pakai groupset Pilihan Tadi aja mau SRAM juga Tapi SRAM nya juga sedang kosong Forex nya Kita lanjutkan Dengan pemilihan forex Ada Epikson dan Roksock Ini yang beliau inginkan Bagus dan ringan Perlu diketahui Roksock Recon Lebih berat sedikit Daripada Epikson Jadi saya Sarankan Pilih Forex yang Fox Atau kalau kemahalan Fox nya Kita pakai Epikson saja Kita pengen Ada yang Harga terbaik Mahal Ada juga yang menengah Saran Fox nya gagal Wheelset nya yang teringan Juga kita ada Crank Brothers Juga gagal Tapi Ban Max Slide nya Disetujui Jadi Keputusannya Pakai Craft XT Nah ini dia Kita mulai keluarkan Beberapa pilihan Wheelset nya diminta yang lebih murah Kita pakai Mavic Ini Fox nya juga Batal Jadi Pakainya Epikson Frame nya Minta yang hitam Oke Juragan Yang hitam Setuju Pakai XT Yang doble Yang doble Saja Ini dia Akhirnya Akhirnya inilah Dia Barang-barang yang akan kita kerjakan Sudah kita sediakan Bawang-barang yang akan kita lihat Waduh dikerjakan oleh Bang Aril Udah main jempol aja Bang Arilnya tuh Bang Aril lagi main jempol Masang ban dalam dan bang luar Untuk memulai kerjaannya Dipertimbangkan lagi apa roksok rekon saja Saya bilang yakin katanya mau lebih ringan Akhirnya Pak Nursidi pasrah dengan Epikson Epikson itu adalah forek paling laku di dunia Sepeda MTB XC kalau menurut saya juregan Lalu beliau setuju Treng-treng Sudah berdili lah Sepedanya Coba kita lihat apa komentarnya Pak Nursidi Kita saranin setang Eastern Setemnya pro Wow setemnya keren kan Keren abis setemnya Juregan bisa lihat itu setemnya Pro Tipenya Tarsis Dari bahan aluminium tapi ringan sekali Seringan karbon Tiba pada pemilihan sadel Pak Nursidi inginnya yang bisa jarak jauh tapi empuk Saya ingin tahu Pak Nursidi pakai di sepeda lamanya apa Saran saya adalah Velo Gel Plus Ini adalah Sadel Velo yang paling laku di dunia persepeda MTBan Serius ini adalah sadel yang paling laku di kelas menengah Sadel Velo Plus Gel Bolong Akhirnya beliau setuju Lalu pedal kita sarankan Yang XRR8 Kita bilang itu adalah pedal bering teringan dan termurah Tapi bukan murahan Langsung beliau sip Dapat doa lah gitu Semoga puas Maju royal tambah sukses Amin Lanjut pemilihan setangnya Keren kan Juregan bisa lihat itu setangnya keren Lalu rem Masalah rem sudah diputuskan Rem kiri Atau rem depan kiri Ditimbang kan katanya Aduh minta ditimbang Nah Juregan bisa baca disitu berapa Timbangannya Baca aja ya Dibaca aja tuh Saya sudah timbang Cuma 10 kiloan kan Keren kan Beliau mau beli lagi satu porok Epikson Luar biasa Luar biasa Jadi beliau Mau mengganti Porek yang Di rumah Sepeda yang di rumah Dengan Epikson juga Oke Gan Akhirnya selesailah pekerjaan kita Juregan bisa lihat Juregan bisa lihat Sama-sama Sama-sama Betapa kerennya Sepeda Pasifik Karbon Rakitan Toko sepeda Maju royal Ini setangnya pakai Easton Stamnya pakai Pro Endgripnya pakai Velo Ini hub-hubnya dari Mavic Ini bannya Maxi Lightspeed Wow ringan banget kan Saddle Ini kerennya Ini kerennya XT kan XT Double Ini bagian belakangnya Gearset belakang RD XT dan sprocketnya Keren Inilah perinciannya Kita sudah sajikan Langsung setelah Penyelesaian pembayaran Kita bungkus Itu dia Forex tambahannya Kita beritahu kan Kita masukkan ke dalam Kardus sepedanya nanti Selesailah Kita bungkus Seperti itu Juragan Menunggu Jemputan JNE Sambil kita Minta izin Apakah boleh Historis WA ini Kita upload Di Youtube kan Dapat jempol Dari Juragan kita Artinya beliau C7 Beliau Setuju Historis WA ini Kita upload Selesailah sudah Terima kasih Juragan-juragan semua Bila mana ada Yang ingin merakit Silakan Hubungi WA-nya Toko sepeda Maju Royal Kita rakitkan Secara online Seperti beberapa Contoh di video ini Aktifitasnya Kalian bisa lihat Kita akhiri Di gambar Video yang ini Oke Juragan Semuanya Terima kasih banyak Yang sudah Menyaksikan Bagaimana kita Merakit Sepeda secara Online Terima kasih Juragan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih